Di Ibu Kota, Pemirsa sejumlah jemaah calon haji diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Tito Bosnia di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Tito. Bagaimana keberangkatan hingga siang ini? Tito. Ya baik, Fandi dan juga Pemirsa, selamat siang terkait dengan pemindahan keberangkatan para jemaah calon haji dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju atau take-off berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hingga saat ini memang ada terdaftar dua keberangkatan para calon jemaah haji yaitu yang pertama kloter dari Jakarta, Embarkasi Jakarta pada pukul 9.30 pagi menggunakan Garuda Indonesia Airways serta nantinya pada pukul 5.30 sore akan berangkat Embarkasi Banten menuju ke Madinah melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airways. Sementara itu memang ini sudah beberapa hari pasca pemindahan keberangkatan para calon jemaah haji dan memang perpindahan dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Soekarno-Hatta dikarenakan ada beberapa alasan yaitu pertama karena runway atau landasan pacu di Bandara Halim Perdana Kusuma mengalami kerusakan dan harus mengalami perbaikan. Dan yang kedua yaitu untuk keberangkatan para calon jemaah haji biasanya satu kloter bisa mencapai 400 jemaah dan juga memang hanya pesawat-pesawat berukuran besar atau wide body aircraft yang hanya bisa membawa sekitar 400 calon jemaah haji tersebut sehingga memang tidak memungkinkan untuk take off atau berangkat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan sementara itu memang untuk proses perpindahan sendiri para calon jemaah haji memang langsung diantar melalui asrama haji menuju ke dalam area pesawat atau area tunggu pesawat sehingga memang hingga saat ini menurut informasi dari OIC Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 mengatakan bahwa hingga saat ini sejak perpindahan para calon jemaah haji yang dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Soekarno-Hatta belum adanya keterlambatan, delay maupun penundaan bagi para calon jemaah haji sehingga hingga saat ini untuk keberangkatan masih normal dan memang masih menggunakan dua pesawat yaitu Garuda Indonesia Airways maupun Saudi Airlines. Pandi. Baik, terima kasih Tito Bosnia yang melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tengarang, Banten. Selamat bertugas kembali Tito Bosnia.